Halo, ketemu lagi. Kali ini aku mau bikin hidangan ala-ala cafe ya. Nah, kali ini aku mau bikin steak black pepper. Nah, ini cara sesat ya. Dan juga aku mau bikin jamur enoki goreng. Nah, jamurnya nanti crispy ya. Lalu yang steaknya ini ya tentu saja mewah, menggoda. Padahal bahannya sederhana. Nah, ini kita mulai ya. Untuk bahan-bahannya, yang untuk gorengan jamur tentu saja aku pakai jamur enoki. Jamur enoki itu seperti ini ya. Nah, terlihat ini masih ada seperti akar-akarnya. Ini biasanya aku bisa pakai merek apa aja ya. Ini kalau masih baru, biasanya warnanya putih bagus. Nah, ini aku nggak seberapa baru ya, tapi masih bisa dipakai. Nah, ini aku pakai satu pak aja, karena satu pak itu nanti jadinya banyak. Nah, untuk tepungnya, aku pakai campuran tepung terigu dan juga maizena. Nanti kita campur ya. Untuk bumbunya cuma garam tentu saja, nggak aku perlihatkan di sini. Lalu ada merica dan juga bawang putih bubuk. Tentu saja pakai telur ya, nanti kita campur dengan air. Nah, untuk steaknya, ini steak kita pakai paha ayam. Nah, ini paha filet yang bagian atas ya, aku pakai, bukan bagian bawah. Nah, bagian atas ini kan lebih lebar. Nah, ini aku tunjukin ya cara filenya. Silahkan disimak dulu. Ini bagian paha atas. Ini agak kecil ya, biasanya dapatnya lebih besar. Untuk bikin seperti steak itu, kita belah ini bagian tengahnya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita pisahkan dari tulangnya. Nah, sebisanya kita ikuti aja jalurnya. Memang reta api. Nah, ini kan tulangnya, ini kita pisahkan seperti ini. Nah, kita pindahkan. Nah, setelah seperti ini. Nah, ini bagian pinggirnya kan lebih tebal ya. Supaya nanti matangnya rata, kita harus lebarkan seperti ini. Jangan sampai putus, lalu dibuka. Nah, ya. Lalu kita belah. Seperti ini, jangan sampai putus. Jadi, dia melebar dan tidak akan menutup kembali. Kita lakukan hal yang sama. Lalu kita krap. Nah, seperti ini. Jadinya lebih lebar dari yang tadi. Kita lakukan pada semua ayam yang ada ya. Nah, sesudah ayamnya selesai atau siap seperti ini. Kita juga sediakan, ini adalah saus black pepper. Teman-teman bisa beli jadi ya, daripada meracik sendiri. Ada di pasaran berbagai macam merek ya. Ini aku pakai merek My Taste. Nah, lalu aku juga pakai, ini yang namanya kecap manis. Untuk bahan lainnya, aku hanya pakai air ya. Nggak aku perlihatkan di sini. Lalu ada telur nanti untuk pendamping. Oh, telur setik aja ada pendamping. Aku enggak. Lalu ada kentang rebus. Nanti ini kita goreng untuk kentang wedges ya. Nah, potato wedges. Lalu ada ini yang namanya kaldu ayam bubuk. Kaldu ayam bubuk ini nanti juga dipakai untuk menggoreng ya, jamurnya. Lalu pendamping lainnya ini ada pakai mixed veggie. Kalau teman-teman enggak punya pendamping, ini enggak apa-apa. Masih bisa dimakan kok apa adanya. Nah, pakai kentang aja juga boleh, enggak pakai sayuran. Atau mau pakai wortel dan juga buncis rebus juga bisa ya, potong sendiri. Enggak usah selalu beli frozen seperti aku ini. Nah, bahannya hanya ini aja. Kita mulai ya. Nah, ini ayamnya kita tambah saus black peppernya ini. Kurang lebih itu 5 sendok makan ya. Ya, ini memang banyak nanti soalnya untuk sausnya juga ya. Seperti ini lalu kita tambahkan langsung yang namanya kecap manisnya. Kurang lebih 1 sendok makan. Nah, ini kita campur rata ya. Lalu kita marinasi, kita diamkan. Selama kurang lebih 20 sampai 25 menit ya. Nah, bisa diletakkan di dalam kulkas. Silahkan ditutup ya, supaya kulkasnya tidak berbau. Nah, seperti ini kita diamkan. Ini kita sisihkan dulu. Ini untuk jamurnya, kita buka ya. Nah, biasanya akan terlihat seperti ini. Teman-teman, jamur ini semestinya tidak perlu dicuci ya. Nah, cukup kita bersihkan kotorannya. Tapi kalau teman-teman ragu, boleh dicuci. Kalau aku tidak sarankan untuk cuci ya, terserah teman-teman saja. Bahkan yang jamur biasanya itu hanya boleh dilap ya. Nah, seperti ini teman-teman biasanya lihat ya, orang-orang potong seperti ini. Nah, itu kalau bisa tipis tidak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa tipis, nanti itu akan dalamnya tidak bisa crispy ya. Jadi, kalau teman-teman mau, bisa dikletekin apa bahasanya ya. Dikupasin dikit-dikit. Atau kita iris setipis mungkin, kalau bisa ya. Jadi, jangan sampai dia tebal. Nah, seperti ini lalu ditarik-tarik. Nah, jangan khawatir ya, kalau tidak lebar-lebar. Kalau mau lebar ya bisa. Pastikan irisannya ini tipis, supaya dia bisa matangnya itu renyah, crispy ya. Nah, jangan khawatir kalau ada yang lepas, itu bisa kok nanti diikut serpakan. Nah, kita lakukan semuanya ya, rata. Nah, kalau seandainya ada yang ketebalan, ini bisa di, agak dipisah-pisahkan ya. Supaya dia nanti itu matangnya sempurna. Tidak menggerambal di sini ya. Nah, ini kita selesaikan ya. Nah, seperti ini selesai. Kita sisihkan ya. Kita mulai memasak steak-nya dulu. Karena ini gorengan, jangan sampai melempom ya. Pertama-tama, kita goreng dulu kentangnya. Ini kentangnya kita sudah potong-potong seperti ini ya. Ini yang namanya wedges seperti ini. Nah, ini setelah minyaknya panas, kita masukkan. Nah, ini kita sisihkan. Jamurnya kita goreng terakhir ya, karena kita nggak mau jamurnya itu cepat letoy. Ini ayamnya yang sudah dimarinasi, kita keluarkan. Kita siap untuk menggrill ya. Kita panaskan lagi wajannya. Nah, ini jika sudah panas, kita letakkan ayamnya itu dengan posisi kulit di bawah. Jangan lupa kita lebarkan ya. Ini kita masak sampai yang namanya kulitnya ini jadi kecoklatan. Seperti steak ya. Nah, seperti ini kita glil dengan api kecil. Ini untuk sausnya, jangan dibuang ya. Ini nanti akan kita masak lagi, kita campur air untuk sausnya. Nah, setelah kedua sisinya seperti ini, kita siap angkat ya. Nah, ini warnanya gimana. Nah, ini yang untuk sisa-sisa itu minyaknya, ayamnya ini ya. Lemak dari kulitnya. Jangan dibuang, nanti kita campur dengan sisa saus untuk bahan gravy-nya atau siramannya. Nah, ini kita sisihkan. Seperti ini kita tuangin. Sedikit-sedikit aja ya. Tentang mau terlalu pensal banget. Nah, ini jangan sampai rasanya terlalu tajam ya, teman-teman. Cukup untuk menyiram. Ini rumah yang sudah kentar. Nah, seperti ini kita matikan, lalu kita sisihkan di mangkok kecil. Nah, ini sudah selesai gimana cakep kan? Nah, ini sudah macam di cafe aja ya. Nah, sekarang kita goreng jamurnya. Nah, wajannya tadi kita cuci. Kita siap menggoreng lagi ya, kita panaskan minyak. Ini untuk tepung keringnya, aku pakai 10 sendok makan tepung terigu, 10 sendok makan tepung maizena. Nah, pokoknya perbandingannya satu-satu ya. Kalau teman-teman merasa kurang, silakan campur perbandingan satu-satu. Lalu untuk ini, apa? Kaldu ayam bubuknya, pakai 2 sendok teh. Bawang putih bubuk, 1 sendok teh. Marica secukupnya. Ini kita aduk rata. Lalu adonan basahnya, ini 1 telur. Lalu setengah sendok teh garam. Lalu aku pakai 50 mili air ya. Ini kita aduk aja. Nah, kita campur rata. Nah, ini untuk menggoreng, kita ambil jamurnya seperti ini. Kita masukkan ke tepung kering. Lalu ke adonan basah. Nah, ini muka-muka teman-teman jelas ya. Seperti ini. Lalu kita celupkan lagi ke tepung kering. Nah, ini kita sambil pegang ujungnya terus ya. Nah, ini kita beginikan. Nanti lama-lama tertutup tepungnya ya. Nah, lalu baru dilepas yang ujungnya. Kita beri tepung sedikit-sedikit. Lalu pegang lagi. Nah, seperti ini. Ini kita letakkan. Jangan lupa dikibas-kibaskan ya. Supaya tepungnya itu tidak mengotori minyak. Nah, seperti ini. Lakukan sekali lagi. Nah, kita ambil. Jangan lupa pegang ujungnya supaya tidak terlepas. Lalu pastikan tepungnya itu menutup sempurna. Bibaskan. Letakkan. Nah, seperti itu kita ulangi terus sampai habis ya. Menggorengnya jangan terlalu bergerombol ya. Supaya nanti hasilnya cantik. Nah, kalau terlalu bergerombol nanti tidak bisa. Kering merata. Nah, ini jangan lupa dibalik-balik. Nah, ini sudah selesai semua ya. Nah, seperti ini hasilnya. Ini kentang wedges-nya. Potato wedges. Ini steak-nya. Lalu ini saus-nya. Atau gravy-nya. Lalu ini saus. Ini untuk cocolan ya. Boleh makan pakai ini atau ini. Atau yang ini. Nah, teman-teman. Silakan coba ya. Ini dijamin. Makanan favorit. Bocah-bocah ya. Seperti ini. Sudah satu set ya. Cocok untuk cafe kan. Teman-teman silakan mencoba ya. Kalau suka, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di resep-resep berikutnya. Bye. Ini coba satu ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!